Ini merupakan batas akhir pemanggilan polisi terhadap Veronica Koman. Tersangka penyebaran berita bohong dan provokatif terkait kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Reno Reksa dari Surabaya, Jawa Timur. Reno, untuk hari ini apakah Veronica Koman akan hadir memenuhi panggilan polisi? Ya, Dade, sampai dengan saat ini pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Belum ada tanda-tanda kedatangan dari Veronica Koman yang merupakan tersangka penyebaran informasi palsu dan provokatif terkait kerusuhan Papua yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan sampai dengan saat ini kita ketahui bersama bahwa tanggal 18 September 2019 merupakan tangkat akhir bagi Veronica Koman untuk bisa memenuhi panggilan kedua dari pihak kepolisian daerah Jawa Timur. Dan bila sampai dengan hari ini Veronica Koman tidak kembali mengindahkan panggilan dari pihak kepolisian, maka nama Veronica Koman ini akan masuk dalam DPO dan juga ada potensi besar untuk pihak kepolisian menerbitkan Red Notice, di mana Red Notice ini juga tidak hanya menempatkan Veronica Koman sebagai DPO saja di Indonesia, namun juga di 190 negara lainnya yang terafiliasi dengan pihak Interpol, sehingga pergerakan Veronica Koman akan betul-betul terkunci di negara atau di wilayah saat ini ia berada. Dan meski begitu pihak kepolisian daerah Jawa Timur betul-betul masih mengharapkan untuk adanya sikap kooperatif dari Veronica Koman dengan datang memenuhi panggilan pihak kepolisian daerah Jawa Timur dan memberikan keterangannya kepada tim penyidik berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Dadi. Ya Reno, kalau kita runut dari awal bagaimana perjalanan kasus ini hingga akhirnya Veronica Koman menjadi tersangka? Ya, dari kalau menjawab pertanyaan Anda, kita harus flashback kurang lebih kepada tanggal 29 Agustus 2019. Pada saat itu saya mewancarai kepolisian daerah Jawa Timur, Irjen Polukki Hermawan. Dan saat itu disebutkan ada enam saksi yang akan dipanggil oleh pihak Polda Jawa Timur terkait dengan Tri Susanti. Dan salah satu nama saksi inisial namanya adalah VK. Dan pada saat itu keterangan Kapolda Jawa Timur kepada Metro TV secara langsung, live pada saat itu, mengatakan bahwa tidak hanya memanggil sebagai saksi, namun enam nama ini juga akan dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Sehingga tanggal 29 Agustus 2019 bisa dikatakan waktu pertama penyebutan atau munculnya nama Veronica Koman. Kemudian pihak polisi juga sudah melakukan pemanggilan dua kali kepada Veronica Koman sebagai saksi terhadap tersangka Tri Susanti, namun tidak memenuhi panggilan. Kemudian pada tanggal 4 September 2019, Veronica Koman ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat telah menyebarkan informasi palsu dan juga provokatif terhadap kerusuhan Papua. Kemudian sampai dengan saat ini panggilan pertama tidak diindahkan, kemudian panggilan kedua juga sampai dengan saat ini kita masih menunggu apakah datang atau tidak. Namun satu hal, tadi saya sempat melihat di media sosial Twitter milik Veronica Koman, ada foto yang berisikan narasi teks keterangan dari Veronica Koman yang mengatakan bahwa ia merasa dikriminalisasi oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Namun kalau kita lihat apa statement yang telah diberikan oleh Polda Jawa Timur, bahwa pihak polisian ini bergerak dan memberikan keputusan ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berlaku. Kita masih akan terus menunggu apakah Veronica Koman tersangka penyebaran informasi palsu dan juga provokatif terhadap kerusuhan Papua beberapa waktu lalu akan datang di hari ini atau tidak. Memang adinya terkait dengan rakyat. Dadeh, kembali ke Anda di studio. Reno Reksa melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Timur di Surabaya.